Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam kitab Yasa'alu neka fi dini wal hayat Karya Ahmad Ash-Syarbasi Di jilid Jilid 1 Halaman 644-645 Beliau menjelaskan tentang film Dimana beliau mengatakan Tentang film Beliau katakan Film-film yang Dilarang oleh agama Dilarang oleh Islam Adalah film Film yang mengandung Isarotan Yang ini dalam arti menyombongi Film itu merendahkan Alal-fadail Sifat-sifat yang istimewa Sifat-sifat yang mulia Film yang membuat orang itu senang Melakukan perkara-perkara yang tidak terhormat Film yang menampakkan Mempertontonkan perkara yang tidak boleh untuk dipertontonkan Atau ibda'uhu tidak boleh untuk dilahirkan Atau kashfuhu tidak boleh untuk dibuka Teater Dramatik Dramatik dalam Tema-tema tersebut Haram hukumnya Li'annahu yu'addi ilal fassad awishyar Karena ini membawa Mendatangkan pada Kesebusakan dan keburukan Wa ma yu'addi ilal haram Fahu haram Perkara yang mendatangkan pada Perkara haram Maka perkara itu menjadi haram Nah ini berarti film Tidak boleh ada film yang Tahajjuman alil aqa'id Yang merusak akidah Maka Dalam film itu Misalnya film itu niatnya Tentang toleransi Umat islam kepada Pemeluk agama lain Tidak harus dalam film itu Digambarkan atau ditampilkan Seorang muslim mendatangi Ritual-ritual Nasrani Ritual-ritual Yahudi Ritual-ritual Pemeluk agama yang lain Tidak harus begitu Tolerasi dalam arti Menghormati Kehormatan manusia Tidak Mendolimi sesama manusia Tidak merusak acara mereka Tidak Menteror mereka Dan menjaga Nilai-nilai kemanusiaan Itu toleransi Dalam islam diajarkan Saya baca di dalam kitab Fikus Zagah ini Dalam kitab Fikus Zagah Di jirat 2 Halaman 882 Bagaimana disitu Diceritakan Seperti sesungguhnya Umar Ketika melihat Ketika melihat Di Damascus Orang-orang Lepra Yang beragama Nasrani Sayyidina Umar Di Damascus Melihat Orang-orang Lepra Beragama Nasrani Bagaimana Sayyidina Umar Amaro Ayyurattiba lahum Ayyurattaba lahum Amaro Ayyurattaba lahum Ma'asyun Mimbaytul Ma'il Al-Islami Maka Sayyidina Umar Segera memerintahkan Untuk memberikan Subsidi Pertolongan Kepada Penderita Lepra Meskipun mereka Beragama Nasrani Sayyidina Umar Memberintahkan Untuk memberikan Subsidi Dari Baitul Ma'il Al-Islami Dari kas negara Islam Perbendaharaan Harta Islam Ini Sayyidina Umar Perlakuan Manusiawi Tidak harus Sayyidina Umar Masuk Ikut ritual mereka Nah Di dalam Satu kitab Al-Mughni Ibnu Kudama Al-Mughni Ibnu Kudama Jirid 8 Halaman 114 Memang Di dalam kitab ini Diceritakan Sayyidina Ali Bersama Orang-orang Muslim yang lain Masuk di dalam Gereja Dan Sarapan Di dalam Gereja Makan-makan Di dalam Gereja Ini bukan Makanan yang Disugui oleh Mereka Bukan Sayyidina Ali Makan 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 sendiri Bersama umat Islam Makan Di dalam Gereja Dalam satu Peristiwa Dan ini Tidak ada Membahayakan Akidah Untuk Ali bin Abi Talib Berdi Allah Karena Karena Ketika itu Gereja Tidak sedang Melakukan Ritual Berbeda Dengan Gereja Ketika Sedang Melakukan Ritual Kita Baca Di dalam Satu kitab Al-Mathol Karya Ibnu Hajj Al-Mathol Mengatakan Bagaimana Bolehkah Umat Islam Menjual Sesuatu Untuk ritual Orang Nasrani Tidak Tidak dihalalkan Bagi orang-orang Muslim Menjual Semata-mata Untuk orang Nasrani Sesuatu Untuk Kemasrahatan Ritual Hari Raya Mereka Tidak boleh Meskipun Dalam bentuk Daging Dijual Untuk ritual Nasrani Sementara Penjualnya Seorang Muslim Walah idaman Lauk-pauk Apapun Walah sahubat Baju Apapun Ini tidak boleh Jadi ada Batasan-batasan Bahkan Selayaknya Sepatutnya Penguasa itu Menjegah Menjegah Orang Islam Menjual Dagingnya Menjual Baju Menjual Apapun Benda Untuk Kepentingan Ritual Ritual Memeluk Agama Lain Semata-mata Untuk Kepentingan Ritual Tidak Boleh Justru Kalau Ada orang Miskin Meskipun Itu Orang Nasrani Kita Kasih Makan Boleh Tapi Kalau Dagingnya Untuk Kepentingan Acara Ritual Di Gereja Kita Tidak Boleh Supaya Tidak Kabur Akidah Tahajuman Adal Akid Begitu Juga Film Tidak Boleh Menabrak Akidah Maka Saya Lanjutkan Doktor Ahmad Assyarbasi Dalam Kitabnya Yang Kami Sebutkan Tadi Beliau Mengatakan Apabila Seniman Seorang Seniman Taat Ajaran Agama Seorang Seniman Taat Ajaran Agama Dan Orang Yang Taat Agama Seorang Seniman Yang Senimannya Taat Agama Yang Taat Agama Seorang Seniman Maksudnya Agama Islam Maka Kedua Orang Ini Bisa Dipertemukan Bisa Dipertemukan Di Tengah Jalan Untuk Melayani Akidah Untuk Menyebarkan Akidah Yang Bolia Ini Akidah Rasulullah Dan Para Sahabatnya Dan Seni 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 Yang Sehat Yang Selamat Artinya Sehat Selamat Yaitu Tidak Merusak Akidah Ini Ada Nah Agama Yang Yang Kedua Ada Rojuruddin Yang Tafandana Ada Orang Taat Agama Yang Seniman Dikonsultasikan Pada Ulama Duru Bagaimana Dalam Hukum Islam Bagaimana Dalam Syariat Islam Di Dalam Kitab Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah Di Jidit 12 Halaman 7 Halaman 7 Tentang Tashabuh Menyerupai Meniru Orang-orang Non-Muslim Dalam Hal Hal Ini Di Dalam Kitab Tersebut Dijelaskan Ayat Quran Dan Tidak Akan Rida Tidak Akan Puas Dari Kamu Muhammad Rasulullah Sallallahu 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 Al Yahudu Orang Yahudi Walan Nasara Dan Orang Nasrani Tidak Akan Puas Langtardo Nafyul Mustaqbal Hatta Tattabi'a Min Latakun Sehingga Kamu Rela Mengikuti Agama Mereka Jadi Toleransi Yang Mereka Harapkan Itu Sampai Pluralisme Yang Pada Titik Yang Fatal Yaitu Orang Islam Mengikuti Agama Mereka Mengikuti Ritual Mereka Mengikuti Peribadatan Mereka Itu Kepuasan Mereka Entah Itu Yahudi Entah Itu Nasrani Karena Ini Jangan Sampai Kita Memberikan Pendidikan Yang Salah Arah Dalam Hal Ini Kita Tidak Boleh Mempertontonkan Diri Kita Masuk Gereja Keluar Gereja Masuk Gereja Keluar Gereja Itu Kan Sama Saja Mendidik Umat Islam Bahwa Hal itu Tidak Beresiko Mendidik Bahwa Hal itu Tidak Beresiko Alasan Pluralisme Tidak Demikian Karena Mereka Juga Punya Keinginan Bahkan Entah Itu Yahudi Atau Nasrani Sampai Pada Pluralisme Titik Yang Fatal Yaitu Kita Mengikuti Agama Mereka Dan Ini Tidak Boleh Karena Kita Punya Agama Sendiri Yang Penting Kita Tidak Menistakan Mereka Tidak Mengganggu Mereka Tidak Mendolimi Mereka Tidak Menterar Mereka Tapi Kita Menjaga Agama Kita Sendiri Islam Menjaga Akidah Kita Sendiri Yang Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sekian Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Tidak